Lentamuda Bineka Tunggal 3 Lentamuda Bineka Lentamuda Bineka Lentamuda Bineka Lentamuda Bineka Seperti juga hadirin yang ada disini beragam sekali dari profesi, dari usia bahkan dari wajah-wajah yang ada disini Bineka Tunggal Ika. Ini penting bahwa keragaman kita adalah kekayaan kita. Kedepannya anak-anak muda yang tumbuh terus-menerus dari seluruh Indonesia akan menjadi pengisi-pengisi istilahnya sekarang konten. Konten bagi kekayaan budaya kita dimana kebetulan Badan Ekonomi Kreatif terus melakukan penguatan-penguatan di ekosistem dan juga kapasitas. Kapasitas para talentamuda bahkan kami bawa juga ke luar negeri untuk ditampilkan dimana sekarang Asia sedang menjadi perhatian. Disitulah kesempatan kita untuk menampilkan Indonesia, talenta-talenta muda kita untuk bisa menunjukkan bakatnya. Malam ini adalah salah satu malam yang penting yang akan kita budayakan insya Allah setiap tahun. Dimana setiap tahun kita merayakan bulan kemerdekaan dengan keragaman acara. Ini akan menjadi ajang bagi siapapun yang lahir, talenta-talenta muda tentunya tidak bisa semua. Karena keterbatasan waktu, keterbatasan tempat. Kita akan menampilkan, menyaring dengan teliti talenta-talenta muda. Kali ini musik untuk ditampilkan dan mereka tentunya senang sekali untuk bisa tampil di istana. Nah, Bapak Presiden juga tadi menyampaikan bahwa kedepannya setelah acara ini, para talenta-talenta yang akan kita saksikan ini akan ditampilkan satu persatu pada acara-acara yang ada di istana. Istana adalah milik kita, bukan lagi sebuah tempat yang sakral. Bahkan hari ini, besok dan besok lusa, ada pameran di GBK, pameran tentang perjalanan istana. Dengan semua Presidennya, ketujuh Presidennya, dengan semua foto-foto dan lain-lain, artefak-artefak, barang-barang, arsip-arsip yang selama ini seolah-olah sakral ditampilkan di GBK. Jadi kalau ada waktu besok, weekend atau minggu, bisa melihat benda-benda yang bagus sekali, sangat original yang ada di GBK. Itu saja, malam ini kita mari saksikan, saya tidak usah membacakan siapa saja yang akan tampil, karena banyak sekali, dan akan ditampilkan dalam satu rangkaian yang sudah diatur sedemikian rupa, sehingga dapat dinikmati dengan mata dan telinga, dan akan menjadi hiburan yang tidak akan terlupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kali, pastinya senang dan tidak percaya juga kalau bisa tiba di sini. Itu kayak sesuatu yang sangat-sangat membanggakan dan mengucap syukur juga. Pastinya bangga, nergensi, dan jadi kayak terharu gitu. Ini pertama kalinya, akhirnya bisa nyanyi di sini. Tadi sempat disuruh nyanyi, disuruh nyanyi sama Pak Jokowi, terus Pak Jokowi juga sempat salam dan sukses buat sebentar. Cita-citanya saya, saya ingin jadi penyanyi, karena saya percaya bahwa lewat lagu, saya bisa bagikan pesan-pesan yang positif untuk semua orang yang mendengarkan lagu saya. Nah, ini yang menjadi tantangan sebenarnya buat saya sama Argo, ini menjadi tantangan kita, di zaman sekarang kan anak-anak milenial kan sudah kurang tertarik dengan instrumen. Nah, ini kita pengen buat satu terobosan baru, dengan karya yang modern, yang cerah ketika dilihat anak-anak muda itu senang. Nah, itu yang pengen kita sampaikan dan kita pengen dikasih tahu kalau instrumen etnik Indonesia itu juga bisa bersaing dengan musik-musik barat modern lah. Sebenarnya, sudah mulai banyak yang memainkan instrumen tradisional, sudah mulai banyak, tapi belum ada yang benar-benar fokus, belum ada yang benar-benar fokus untuk memainkan instrumen ini. Dan kebanyakan juga memainkan ya seperti tradisionalnya, dan tidak banyak yang dikembangkan. Sedangkan kita di sini fokus untuk inovasi, sehingga walaupun secara visual ini instrumen tradisional, tapi secara audio ini sudah modern. Sampai jumpa di video selanjutnya.